Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masuk kepada pelajaran ke 12 Dengan judul kebiasaan seorang penata layan Dan dari Taman Semangi Jakarta Saya akan memulai dengan membacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Masmur 119 ayat 9 sampai yang ke 11 Dikatakan demikian Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Dengan sahagenap hatiku aku mencari engkau Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu Dalam hatiku aku menyimpan danjimu Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Kalimat ini ditulis oleh Raja Daud Ketika dia mempunyai komitmen untuk menjadi seorang penata layan yang setia Dengan mengatakan Apakah yang dilakukan oleh seorang muda untuk mempertahankan kelakuannya bersih? Dan di bagian akhir dikatakan Dengan menyimpan janji Tuhan Dengan menyimpan janji Allah Agar Raja Daud kita semua tidak berdosa terhadapnya Itu sebabnya ketika dibuka dengan hal tersebut Maka ada kebiasaan penelayan yang dirangkum Dalam perjalanan surat sahabat pada pekan ini Dimulai dengan kebiasaan Daniel Dikatakan Daniel memiliki misalnya berdoa Ingat? Dan Paulus mempunyai kebiasaan Untuk ada hadir di sinagog atau di rumah Allah Pada zaman Yahudi Dengan kata lain berdoa Dan dekat dengan Allah Merupakan salah satu kebiasaan yang baik Lalu apa yang pelajaran sekolah sahabat ini anjurkan Kepada kita untuk menjadi seorang penelayan Yang pertama pada hari Minggu dikatakan Carilah Allah yang pertama Carilah Allah Firman Tuhan dalam Matis 33 mengatakan Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada siapa? Kepadamu Kenapa? Karena kita semua mempunyai kebiasaan Baik kebiasaan baik Ataupun kebiasaan buruk Namun dari semua itu Firman Tuhan menganjurkan agar Salah satu kebiasaan Yang seorang penelayan sejati Lakukan setiap hari adalah apa? Setiap pagi Serahkan diri, jiwa, dan tubuhmu Bahkan rohmu kepada Allah Binalah kebiasaan semakin menyerah Dan semakin percaya kepada juru selamat Bahkan L.N.G. White dalam bukunya Pikiran karakter dan kepribadian Jilis 1 halaman 31 mengatakan Dengan kebiasaan seperti itu Kita pasti masuk melalui sesaklah pintu Yang menuju kepada kehidupan Allah berkata Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku Bahkan dikatakan lagi Apabila kamu mencari aku Maka kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati Maka aku ada di sana Setelah saudaraku Mencari Tuhan setiap hari Merupakan hal yang enak dibilang Gampang disebutkan Apalagi kalau dalam diskusi sekolah sahabat Saudara Dikatakan apakah saudara belajar Dengan gampang kita angkat tangan Namun pengertian belajar kita susah Namun Allah katakan apa Paragraf Keempat Sepanjang kehidupannya Yesus mendambakan persekutuan dengan Bapanya Sebagaimana dibuktikan oleh kebiasaan kehidupan berdoanya Maka dikajurkan pada paragraf 5 Kita dapat ditulai Yesus Oleh membuat keputusan Untuk mengasihi Allah dengan segerap hati Pikiran dan jiwa Dengan berdoa mempercayai firmannya Dan berusaha untuk menerima kartu Yesus Dalam segala yang kita lakukan Dan kita akan membentuk kebiasaan Menjadikan Allah pertama Dalam diri kita Itulah tanda pertama orang Kristen Yang kedua adalah Menantikan kartu Yesus yang kedua kali Saudara-saudara aku Tujuan kita hidup adalah Sebagai orang Kristen Untuk menjadi pribadi Yang menantikan kartu Yesus yang kedua kali Kenapa? Ilustrasi dibuka dengan Tuhan yang senantiasa berjaga-jaga Bahkan dikatakan Masih ingat Abraham Ketika menantikan kotor yang kekal Dan Paulus menantikan kartu Yesus yang kedua kali Mereka bersedia Mereka berjaga-jaga Bahkan dikatakan apa? Mereka hidup untuk masa depan Dengan setia bekerja demi hari Dan kenapa? Karena keluargaan kita Ada dalam sorga Dan dari situ juga Kita menantikan Tuhan Yesus Ini membuktikan dan menunjukkan Bahwa kalimat tersebut Merupakan kalimat yang luar biasa Dimana kita harus menantikan Kertangan Yesus Senantiasa setiap hari Melalui apa saudara? Ingat salib telah dibuka Jalan telah terbuka Melalui apa? Melalui janji yang pasti Bahkan dikatakan pada paragraf Ketiga Salib telah membuka jalan Baik kita untuk memiliki Sebuah pertemuan dengan penebus Kita menantikan tanda-tanda Arah yang dinyatakan dalam Alkitab Yang marahkan kita Kepada katakan Yesus Dalam kemuliaan Bapak Dan malaikat-malaikatnya Artinya Saudara dan saya Harus menantikan tanda-tanda Yesus Dengan apa? Menyiapkan diri Berencana Hari demi hari Kebiasaan yang berikutnya apa? Gunakan waktu dengan bijaksana Salah satu Penatalayan Penalayanan yang Ditekankan adalah apa? Waktu Kenapa saudara? Waktu Tidak dapat dibeli Sekali waktu terbuang Maka itu tidak bisa diulangi Waktu Dikatakan Paragraf ketiga Adalah kepunyaan Allah Setiap saat adalah miliknya Dan kita berada di bawah Kewajipan yang paling hikmat Untuk menggunakan bagi kemuliaannya Tidak ada talenta diberikan Yang akan dituntut pertanggung jawaban yang lebih besar Daripada waktu kita Apa dikatakan? Tidak ada talenta yang lebih besar Tapi waktu akan dituntut dia Nilai waktu terdapat ditaksir Bahkan dikatakan Kristus menganggap setiap saat amat berharga Dan begitu pula kita harus melakukannya Jadi saudara Gunakanlah waktu dengan apa? Bijaksana Gunakanlah waktu untuk mendekati diri kepada Tuhan Dan gunakan waktu untuk berfokus kepada Tuhan Dan gunakan waktu untuk apa? Untuk menjadi pribadi Yang itu terhadap Yesus Dan kebiasaan yang keempat adalah Jaga pikiran Jaga tubuh Dan jiwa yang sehat Kenapa? Karena pada mulanya kita ditatakan sempurna Baik mental, fisik, dan spiritual atau rohani Namun dosa merusak semuanya Kabar baiknya adalah Oleh karena Injil Kita bisa apa? Mempunyai kebiasaan Menjaga pikiran tubuh, dan jiwa, dan sehat Melalui tiga hal Pertama Pikiran akan tumbuh kuat Bila mana digunakan lebih banyak Untuk hal-hal yang mulia Hal yang manis Hal yang suci Hal yang sedap dengar Dan semua buah Buah roh Yang berikutnya Yang kedua adalah Kebiasaan kesehatan yang baik Seperti apa? Olahraga Diet Dan yang paling luar biasa adalah Gunakan waktu kita Untuk apa? Untuk hidup sehat Suasana hati Untuk selalu gembira Turunkan stres Bahkan dikatakan apa? Tekanan darah harus apa? Harus normal Dengan cara Jaga pola hidup Jaga pola makan Dan menjadi pribadi yang setia Yang ketiga Seorang penelayan akan mengembangkan Kebiasaan yang baik Untuk memperkuat jiwa Dikatakan Angkatlah jiwamu kepada Allah Melalui apa saudara? Jiwamu akan berkelimpahan Sebab memang engkau Hidup dalam kebenaran Hidup dalam kebenaran Tak bercacat Pada kebenaran Yesus Kristus Tuhan kita Saya hidup kebenaran Saudara hidup kebenaran Maka saudara akan menjadi Pribadi Yang bisa menjaga pikiran saudara Tubuh kita Dan jiwa yang sehat Bahkan dikatakan Yesus Kristus akan membantu kita Dan pada kebiasaan Penelayan yang terakhir dikatakan Disiplin diri Ingat bahasa Yunani untuk disiplin adalah Sopronismos Yang artinya apa? Suatu kemampuan Untuk menyeimbangkan Antara pikiran yang sehat Dengan tubuh kita Dalam melakukan sesuatu Artinya Disiplin merupakan Suatu hal yang harus kita lakukan Sebagai contoh ingat Ketika Daniel berdoa setiap hari Maka ketika singa datang Atau dia dilempar ke lubang singa Dengan disiplin dia miliki Dia bisa melewatinya Paulus bisa melewati Namun ingat saudara Simpson Ketika dia tidak mendisiplin diri Ketika dia melihat wanita Cantik Maka dia jatuh dan tergoda Dengan kata lain Pengendalian diri Dan pertimbangan yang sehat Merupakan apa yang bagus Apa yang baik yang kita hadapi Ingat Kalimat Yusuf Yusuf mengejar apa yang benar Dalam rumah Potiphar Berbeda dengan Salomo Yang menyembah Ala-ala lain Bahkan dikatakan Ketika Yusuf Dihadapkan kepada Seorang yang sulit Dia bisa melewatinya Namun Salomo Apa yang terjadi Tidak bisa Bagian paragraf ketiga Dikatakan Disiplin diri Meningkat melalui praktis Setiap hari Ala telah memanggil engkau Untuk menjadi kudus Dalam seluruh hidupmu Dan untuk melatih dirimu beribadah Para penelayan harus memperhatikan Hal ini Mendisiplin diri Sepertinya halnya atlet Musisi Yang paling berbakat melalui siapa Kuasa Allah Dan sebaik kesimpulan sutara Dikatakan Menjadi penelayan yang setia Harus melibatkan kehidupannya Kepada segala hal yang mulia Yang baik Dengan perjalanan Allah Kemudian berjalan dalam hikmat Yang ketiga Berjalan dalam kebenaran Yang keempat Berjalan dalam terang Dan yang kelima Berjalan dalam integritas Dan yang terakhir adalah Berjalan dalam hukum-hukumnya Dan perbuatan baik Dengan demikian Kita akan menjadi Penelayan yang punya Kebiasaan yang baik Tuhan berkati kita Kita sama satu di kepala Dan berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Karena pelajaran yang indah Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Pada saat ini Berkati hambamu Para penulisan di rumah Tuhan Demikian juga para sahabat kami Di tempat ini Terpuji nama Tuhan Lalu sekian berdoa Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton